Intro Bismillahirrahmanirrahim Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Jadi sekedar Klarifikasi apa yang Sudah menjadi viral di media sosial Terkait Aksi pemulihan saya terhadap Juruparkir di Salah satu toko di Kota Sengkang Jadi mungkin banyak asumsi liar yang Yang beredar di media sosial Jadi mungkin sedikit kronologi Yang sedikit saya sampaikan bahwa Video yang beredar di media sosial itu Adalah video yang tidak utuh seutuhnya Jadi mungkin kronologi awalnya itu Saya ingin menghadiri suatu acara pernikahan Di seberang toko tersebut Pada saat itu saya mengikuti Beberapa tamu undangan juga Parkir di depan Mr. D Nah pada saat saya parkir di depan Mr. D itu Pintu kaca Mobil saya sebelah kiri itu Diketuk-ketuk oleh Si juruparkir Pada saat itu diketuk-ketuk Saya juga sudah mengertilah Bahwa mungkin lahan parkirnya Beliau yang saya tempati Setelah itu saya turun Dari mobil untuk bicarakan ke Beliau Bahwa seperti ini kurang lebih bahasanya Mohon maaf bos Saya minta tolong untuk Parkir di lahannya bos sedikit lah Karena mengingat juga istri saya Lagi hamil besar Bisa jalan jauh Jadi mungkin juga saya akan memberikan nanti Biaya parkir Kalau perlu saya hanya naik sebentar Di atas gedung Setelah itu balik kembali Nah si juruparkir ini Memberikan Melontarkan kata-kata yang Tidak enak lah Jadi seperti itu Tapi setelah itu Saya sama-sama pakai cok Ada teman-teman dari Di sub mulai saya Jadi saya langsung naik ke Naik ke gedung Sebelum saya naik ke gedung Si beliau Si juruparkir ini Menariki saya Bahwa dengan kata-kata Bahasa dalam bahasa bugus ya Bahwa Asomu itu Taruh olir ke anggotaku Nah Kata-kata seperti itu Dalam hal Tradisi dan budaya Yang saya anud di daerah saya Khususnya di Kecamatan Negeri Desa Polionro di Kampung Baru Itu Namanya di Pekasiri Jadi Sebagai lelaki Kecamatan Gelirang Saya juga tidak mau Di Pekasiri Seperti itu Jadi saya naik gedung Setelah naik di gedung Karena saya tidak ingin Membawa masalah saya di gedung Di cara pernikahan Di acara Apa ya Di acara Bahagianya Sang Pengantin Jadi saya naik makan Setelah naik makan Saya turun ke Bawa Di tempat mobil saya Parkir tadi Pada saat saya turun Saya langsung Kepul si Juru parkirnya Yang Karena memang Saya juga mengakui Kesalahan saya Saya hilaf Ngumpul Bapak Jukirnya Tapi karena Terlepas dari hal itu Itu kan emosi Dan Maksud saya Hal itu Memang Bagi saya Itu sangat 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 Di Pekasiri Untuk di daerah kami Jadi Saya mohon maaf Saya hilaf Saya Mohon maaf Kepada Baliau Insya Allah Saya akan Bertemu dengan Baliau Mohon maaf Dan untuk proses apapun itu Saya siap terima Saya harap juga Kepada warga Netizen Agar Kiranya Tidak Apa ya Tidak Menang Privasi saya Dan Mertian Tanda kutik keluarga saya Istri saya Dan Akun bisnis saya Yang lain Karena Itu tidak ada hubungannya Karena itu adalah Masalah Pribadi saya Seperti itu Jadi mungkin Itu Klarifikasi yang Sempat saya sampaikan Saya ucapkan banyak Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa di video selanjutnya Terima kasih Terima kasih Terima kasih